Firman Tuhan berkata di dalam Masmur 50 ayat 23, Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ada dua hal yang kita mau belajar, yaitu mengucap syukur dan hidup dalam kejujuran. Kakak punya sedikit kesaksian nih, tadi pagi ketika mau berangkat ke kantor, mobil kakak mogok. Nah, itu pilihan, kakak mau mengucap syukur atau mengeluh. Karena memang secara waktu, kalau karena mogok, kakak bisa terlambat. Bisa saja kakak dalam hati marah, kecewa, mengeluh. Tetapi apa boleh buat, karena memang tiba-tiba mobilnya mogok. Jadi kakak mengambil keputusan untuk bersyukur. Ketika bersyukur itu kakak tidak mengeluh, kakak bisa tenang di dalam hati. Dan kakak percaya ketika kita mengucap syukur, seperti firman Tuhan ini, kita sedang memuliakan Tuhan. Lalu, Tuhan mau kita bukan hanya mengucap syukur, tetapi kita hidup dalam kejujuran. Sejak kita kecil, kita tidak mau ada kebohongan dalam lidah bibir kita. Tetapi kita mau senantiasa berkata jujur. Jadi ketika kita ditanya oleh orang tua, oleh guru, oleh pemimpin rohani, kita mau mengatakan apa adanya. Kita mau jujur dengan diri kita. Karena apa? Orang yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Tuhan akan diperlihatkan kepadanya. Kita akan hidup benar di hadapan Tuhan, dan hidup kita juga akan menjadi berkat bagi Tuhan dan sekeliling kita. God bless you.